Oh honey I'm good, I can have another but I probably should not, I got somebody else. Umumnya anak berusia 2 tahun sudah mulai berkembang kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, serta kemampuan berkonsentrasinya. Menyadari hal tersebut, sebagai seorang ibu, Titi Kamal pun semakin sering melakukan interaksi dengan sang buah hati Juna yang kini sudah menginjak usia 2 tahun. Ya dia sudah ngocet, terus sudah ngomong, sudah banyak banget alhamdulillah kosa katanya dia gitu. Jadi ya misalnya aku lagi pengen kebelanja sesuatu, dia bilang bayar dulu gitu. Apalagi sudah misalnya, aduh baterainya habis cas dulu atau apa gitu-gitu. Jadi dia sudah kayak, sudah banyak inisiatifnya gitu, banyak taunya gitu. Kalau misalnya ada barang jangka atau apa, cuci dulu gitu-gitu. Jadi banyak input lah istilahnya gitu. A batasa, A, B, C, D, terus 4, 5, apa segala macem udah-udah tahu. Kalau aku sih yang penting diajak ngomong aja terus. Jadi mau kita lagi di jalanan, kita lagi di sekolah dia, kita lagi di mall, kita di mana, ngomong aja aja. Aku kok ajak dia ngomong terus. Jadi kosa katanya makin banyak gitu. Di usianya yang baru menginjak 2 tahun, Juna pun sudah lancar dalam berbicara. Hal tersebut tentu saja membuat Titi sangat bangga dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh sang buah hati. Alhamdulillah bagus banget. Maksudnya banyak yang heran kok Juna udah lancar banget sih ngomongnya. Padahal baru 2 tahun, terus bukan cuma ngomongnya aja yang lancar. Tapi dia suka banget kasih inisiatif gitu. Maksudnya kasih masukan, kasih saran. Padahal masih 2 tahun. Juna juga sangat cepat dalam belajar. Bahkan ia belajar dengan kemauannya sendiri tanpa dipaksa Titi maupun Kristian Logo People. Dia orangnya bersihan banget. Yang apa-apa dia mau dicuci dulu terus atau kayak semuanya teratur. Selesai main dia rapihin lagi atau apa. Jadi untuk seusia dia dengan semua pikiran-pikiran dia yang kadang membuat kita kaget juga di umur yang masih 2 tahun. Dia udah istilahnya sedewasa ini gitu. Maksudnya ya seneng sih bersyukur sih dia. Belajarnya juga cepat banget dan bukan karena kita yang paksa dia untuk belajar. Tapi memang karena dia ada kemauan untuk itu gitu. Jadi emang kemauannya tinggi banget untuk belajar. Sebagai ayah, Kristian Sugiono pun mengaku sangat bangga dengan perkembangan yang ditunjukkan Juna. Satu hal yang gue cukup-cukup menarik gitu buat anak kecil jaman sekarang itu kan teknologi ya. Kita dari kecil dia udah terekspo sama touchscreen gadget YouTube gitu ya. Juna dia udah ngerti, dia nonton YouTube dia udah tau mana yang dia mau gitu. Misalnya dia bisa milih sendiri, milih sendiri, dia bisa search gak makin kata-kata cuman apa yang dipilih situ. Kadang gue mau milihin ini dia gak mau karena dia mau nonton yang ada sapinya gitu. Misalnya dia tau yang mana gitu. Itu yang buat gue cuba match lah gitu sama anak jaman sekarang. Tapi emang kita jatahin sih. Paling cuma gak boleh terlalu lama bermain seperti itu. Jadi dijatahin pas weekend aja boleh sekian lama gitu. Tapi ya selebihnya dia harus banyak bermain dengan lingkungan, alam, interaksi semuanya gitu. Jadi supaya gak terlalu terpaku sama gadget. Seharusnya melihat perkembangan yang ditunjukkan oleh Juna.